Intro Melki Zedek Huang diperhentikan sementara dari Ketua BEM Universitas Indonesia. Usai Satgas Penjegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UI menerima laporan terkait dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Melki. Sementara itu Melki juga telah menerima surat pemberhentian tersebut. Ia membantah tidak pernah melakukan pelanggaran atas kekerasan seksual. Mahasiswa Fakultas Hukum itu mengaku siap menjalani proses hukum serta melakukan pembuktian pada perkara yang dituduhkan kepadanya. Melki juga mengaku mendapat intimidasi termasuk keluarganya di Pontianak. Ia menduga upaya itu terkait gerakan mahasiswa soal putusan MK, di mana saat itu Melki dan mahasiswa lainnya mengkritik keras putusan tersebut. Diketahui selama menjabat sebagai Ketua BEM UI, ia dan mahasiswa lainnya kerap mengunggah kritikan terhadap pemerintah. Salah satunya, MEM, tikus di DPR, dan kritikan terhadap putusan MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Tim UTV mengabarkan.